Turun serendah mungkin apabila anda kuat Ya, tapi karena ini bulan puasa Yap, anda cuma boleh turun segini aja Gak masalah, setengah di atas Tapi juga masih terlalu berat Guys, ketemu lagi di Gila Gerak bersama saya, Eri Ya, gak berasa Sekarang kita sudah masuk lagi ke bulan puasa, bulan Ramadan Yap, so Kali ini saya mau ngajak anda latihan Ya, yang cocok untuk pemula Dan cocok juga untuk kita yang lagi puasa Jadi gak ada alasan untuk olahraga sama sekali ya Terutama bulan puasa, aduh capek banget nih Gue gak mau olahraga, antar takut batal Enggak, justru kita harus tetap lakukan olahraga Walaupun intensitasnya rendah Atau sedang Tapi untuk maintain stamina kita Ya, dan tetap fit during Ramadan Oke, so hari ini Kalau biasanya kita bergerak Menggunakan timer ya Biasanya kita 30 detik, 45 detik bergerak Kayaknya kita hanya main repetisi Jadi betul-betul low impact Oke, dan kita akan istirahat Nah, during this workout Kalau bisa tiba-tiba anda merasa capek Atau oleng atau segala macam gula darah Kita akan lebih rendah di dalam puasa Yap, stop Lebih lama dari istirahatnya Kemudian silahkan lanjutkan lagi Atau kalau betul-betul udah gak sanggup ya Berhenti saja daripada batal puasanya Ya, seperti biasa Jangan lupa lakukan pemanasan Kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit Yap, di luar dari latihan ini ya Oke, sekarang kita hanya bergerak Sesuai untuk latihannya saja Simple, siapkan matras saja Ya, dan kita akan bergerak Gerakannya Kita main repetisi kali ini Kita main 15 repetisi Kita mulai dengan squat Simple squat Yap, ambil nafas Buang nafas Yap, ambil nafas Buang nafas Seperti biasa Oke, down inhale Up exhale Yap Lakukan kurang lebih 10 sampai dengan 15 Nah, kayaknya akan melakukan sebanyak 15 repetisi Oke, 5 lagi guys 4 3 2 Dan 1 Oke, we take a short break Yap, kurang lebih 15 detik Kita istirahat Guys, ada 3 waktu yang bagus banget Buat kita latihan selama bulan Ramadan Ya, saya akan jelaskan Saat kita istirahat pada saat latihan Gerakan berikutnya Ya, sambil saya jelaskan Yap, go into lances Oke Lances, tekuk lutut Anda Yap, jangan terlalu lebar Tapi pastikan Lututnya Keduanya bisa ditekuk Ke bawah Yap, ambil nafas Buang nafas Ambil nafas Buang nafas Ingat Berhubungan di kanan kiri Kita lakukan sebanyak 16 repetisi Oke Ya 8 kali lagi Ya guys Inhale and exhale Empat Yap, tiga Dua Dan Satu Oke, we take a short break Baik lagi ke bahasan Ya Waktu pertama yang cocok untuk Anda lakukan olahraga Dua sampai dengan tiga jam setelah kita melakukan sahur Ya Karena badan kita baru kita isi pada saat sahur Jadi Waktu dua, tiga jam tersebut Badan kita lagi banyak penyakit tenaga Tapi gunakan Waktu latihannya Jangan terlalu lama Kurang lebih 30 menit Terutama untuk menyinggung awal ya Dan intensitasnya Sedang atur rendah saja Oke So, gerakan keduanya Yap We going down Like this Down And you walk Oke Undur Ambil nafas Yap Jalan Oke Untuk yang kurang fleksibel You can bend your knee Ya Sedikit ditakuk lututnya seperti ini Kalau Anda kurang fleksibel Kunci perutnya Go into plank position Yap Sip Ya Inhale and exhale Nah Jangan lupa Kunci perutnya Dan santai saja lakukannya Yap Delapan lagi Oke Pelan-pelan Nah Pastikan Anda fokus Pada gerakan Anda Yap Empat lagi Kurang lebih Teman-teman Yap So, dua Kayak lagi And one more time Oke And then relax Sip 15 detik Kita akan kecepatan ya Kemudian Waktu kedua adalah Ya Satu jam Sampai dengan Satu setengah jam Atau dua jam Sebelum Anda berbuka puasa Ya Kondisi kita lagi lemes-lemesnya itu Nah Berhubung kita lagi Lemes-lemesnya Ya Lakukan intensitasnya Betul-betul sangat ringan Dan apabila Anda bermain beban Lakukan cuma 50% dari beban yang bisa Anda angkat Oke Oke guys So, gerakan berikutnya Kita turun ke lantai Ya Boleh pakai lutut? Boleh banget Kita lakukan push up Ya 15 repetisi saja Nah Yuk 3, 2, 1 Tangannya buka lebar Lebih lebar daripada bahu Anda Get down Inhale Exhale Ambil nafas Buat nafas ya Turun serendah mungkin Apabila Anda kuat Ya Tapi karena ini buat puasa Ya Ada cuma boleh turun segini saja Gak masalah Setengah di atas Tapi juga masih terlalu berat Anu majukan lutut Anda Ya Jadi pantatnya agak sedikit Lebih nungging Oke Yuk 8 kali lagi 8 Ya Down inhale Up exhale Yep Good 4 kali lagi teman-teman 4 3 2 And 1 Oke 15 detik kita break ya Nah Waktu yang ketiga Yang paling cocok untuk Latihan Dengan benar adalah Setelah Anda berbuka puasa 1 jam sampai dengan 2 jam Setelah berbuka puasa Lihat nah Justru kondisi kita Lagi fit-fitnya Karena badan sudah diisi Ya jadi itu waktu yang paling bagus Yap Ganti Gerakan berikutnya Oke You're going to do A little crunch Simple Berbaring Tangan di samping kepala Angkat pundak saja Sit up seperti biasa 1 2 3 4 5 6 7 8 Buang nafas Ya 1 Yap 3 lagi 3 2 Dan 1 Oke Good Disulat lagi Ya 15 detik Jadi kurang lebih Itulah 3 waktu yang pas Untuk kita Latihan ya Jadi Biasanya sih Minggu-minggu awal Badan kita masih Menyesuaikan Minggu-minggu kedua Dan ketiga itu Badan mulai terbiasa Nah intensitasnya Anda bisa naikkan lagi Dari yang biasanya soft Ke high or medium intensity Ya guys So Gerakan berikutnya Ya Balik ke lantai Simple saja Shoulder tap Kunci pada perutnya Pakai lutut juga Sentuh pundak Anda bergantian Yap Tapi usahakan Anda menjaga Agar badannya Betul-betul still Diem Ya Nah Sentuh Kunci perut Anda This is good for your core Oke Ya Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Dan Satu Yap Take a short break Simple banget Gimana rasanya Nah Oke Tenang Santai Yap 15 detik kita istirahat Kita akan lanjut Mereka berikutnya Oke Kita akan kembali berbaring Perut ya Nah Baik lagi ke perut Kalau tadi kita sudah Clutch di awal Sekarang Tekok bututnya Ya Leg wrist in Knee band So 3, 2, 1 Let's go 1 2 Kalau mau lebih berasa Angkat juga pundak atasnya Tapi optional Yap Cukup angkat akinya Yap 6 Exhale On the way up Ya 5 4 3 2 And 1 Yap Good Break lagi 15 detik Lumayan Pendek-pendek Repetisinya singkat Yap Istirahatnya cukup banyak Yuk Satu gerakan lagi ya Simple Yap Sekarang ini buat back Anda Punggung Jadi kita berbaring Yap Taruh dadanya Taruh tangannya di samping telinga Anda Cukup angkat punggungnya Kakinya biarkan relax Senyaman Anda saja Ya Fokuskan mengangkat Pundak atas 3, 2, 1 Up Exhale Inhale Yap Simple Yap Naik turun Naik turun Ya 8 lagi Ya Hampir lukit guys 4 3 2 1 Ya Itu dia So Gak terlalu banyak Singkat Kurang lebih makan waktu sekitar 10 sampai 15 menit Ya Dan yang kita lakukan tadi Sudah kena ke seluruh Otot tubuh Jadi full body movement Ya Full body workout Simple Gak berat intensitasnya Kita gak main timer Kita hanya main repetisi Ya guys Jadi Lakukan ini untuk week pertama Ya Set seperti ini Apabila Anda merasa Oh Minggu kedua mulai berasa Oh Udah enak lagi nih Aku lebih kuat daripada minggu pertama Boleh ya Di table Ya Lakukan 2 kali setnya Oke Senyaman Anda saja Dan jangan lupa Yap Tetap jaga makan Pola makan Anda Selama bulan puasa Usahakan Jangan kalap setiap kali buka puasa ya Bikin kembung Apalagi kalau Anda mau olahraga setelah buka puasa Hindari makan berlebihan Oke Makan secukupnya Dan tetap Yang punya Target Untuk kurus segala macam Kurangin Gula Manis-manis Walaupun itu sangat menggoda Apalagi kalau kita puasa kan Manis-manis itu sangat betul-betul menggoda Kurangin Ya Sedikit saja But enough To Naikin lagi stamina Anda Dan jaga fizik Anda untuk Olahraga berikutnya Ya Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Gila Gerak Jangan lupa Check Youtube kita juga Check TikTok kita juga Dan please Like Subscribe This channel Follow this channel Share ke teman-teman ya Oke guys See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax